Karena aku, bisa dibilang, situasi yang aku alamin tuh kayak tersentuh gitu loh dari kisah Ayub Jadi belakang lebih kuat dari Ayub dong Buat kamu pribadi tuh, Tuhan Yesus itu gimana? Dia itu, deep ya pertanyaannya Deep sih, karena kalo yang pertama aku bisa sebut dia kayak sahabat 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 yang paling deket, yang kayak aku gak perlu ngomong Aku cuma nangis atau ngomel atau ngoceh dalam hati aja Tapi Tuhan pasti denger Aku nganggepnya Tuhan Yesus itu adalah contoh hidup buat gua sih Kayak gambaran gitu loh Mungkin kalo diomongin secara kata-katanya tuh kayak agak Bingung ya milih kata-katanya, tapi Ya dia bukti nyata kalo ada orang yang bisa se-selfless itu Karena kayak Tuhan itu rela berkorban buat kita gitu loh Orang mau kayak ngejudge kayak gimana pun Aku tuh ngeliat pernah di film Kan ibaratnya dia aja dituker sama orang yang di penjara itu loh Tapi Tuhan Yesus apakah membalas mereka? Tuhan Yesus cuma diem dan ngejalanin semua itu buat nebus dosa-dosa kita Itu yang aku kayak wow Di hidupmu sendiri ada gak ayat yang kamu pegang terus sampai sekarang? Ada Masmur bentar ya Kalo aku tuh Alkitab karena anaknya gak bisa betah baca novel dan Alkitab kan tulisan semua Tapi aku tuh pengen tau isinya Masmur berapa, kayak kisah Ayub yang orang mungkin jarang baca tapi kayak Itu sangat ngenadi aku karena dia sepasrah itu ke Tuhan keluarganya dihancurin, keluarganya diambil Iya kalo liat kisahnya Ayub bener-bener Iya kan Semuanya dia derita semua tiba-tiba dikasih lebih-lebih-lebih sama Tuhan Kayak ayat-ayat Masmur yang itu aku belajarnya dari pas jadi Pemasmur Jadi kan aku emang nyanyiin lagunya dan lagu itu tuh nempel Gatau aku suka banget, pokoknya ayat-ayat Masmur yang aku suka tuh yang ini Selidiki aku, lihat hatiku Ini Masmur 139 Apakah ku, sungguh mengasihimu Yesus, kau yang maha tahu Nah Masmur itu tadi yang selidiki aku karena aku merasa kayak Aku belum kenal sama diriku sendiri Sama yang Masmur yang Tuhan adalah gembalaku Masmur 23 ayat 1 Pokoknya Tuhan yang giring aku, mau urusan pasangan, urusan orang tua, urusan keluarga semua Aku pas rangit Tuhan, Tuhan yang pertemukan aku dengan dia, Tuhan yang atur jalan, Tuhan yang Evani yakin bakal ngasih ke depannya gimana Thank you banget tadi udah ngingetin tentang Ayub Karena aku, bisa dibilang, situasi yang aku alamin tuh kayak tersentuh gitu loh dari kisah Ayub Jadi belakang lebih kuat dari Ayub dong Dia dijahatin orang, hartanya diambil, sakit, keluarganya meninggal semua kan Tapi dia masih tetep kuat beriman, tetep sama Tuhan Dan akhirnya dikasih yang lebih, 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 bahkan lebih dari yang sebelumnya Iya itu sih Kalau kamu sendiri gimana? Ada gak yang dari Alkitab gitu yang kamu suka atau kamu... Oh, story-nya ya? Oh, story-nya Story yang paling nempel sama aku tuh story-nya Raja Salomo Kenapa? Jadi, dia mungkin kalau aku bandingin sama aku jauh ya, karena kan dia sebagai seorang pemimpin, Raja Nah, tapi ketika Tuhan jamah dia ditanya kamu mau punya wish apa nih? Orang normal kan rata-rata bakal mintanya kekayaan lah Atau mungkin... Kesehatan Kesehatan, awet muda, segala macam Tapi enggak, dia sesimpel Tuhan berikan aku kebijaksanaan Supaya aku bisa memimpin nih orang-orang yang sudah kamu percayakan ke aku dengan bijak Wise ruler gitu kan Dari situ entah kenapa aku nyentuh, oh walaupun aku bukan seorang pemimpin, tapi kalau aku bisa bijak menghadapi keluarga aku Orang-orang di sekitarku Itu buatku adalah kebahagiaan tersendiri karena aku gak suka berantem Aku tuh gak mau sampai di posisi kita saling ngomong kasar, ngomong berantem sama mereka Tapi kalau aku bisa sabar, aku bijak menghadapi apa yang ada di depanku, sebuah apa ya, kebahagiaan tersendiri sih Wow Pokoknya gak tau ya dari Alkitab tuh buatku banyak banget cerita hidup yang jadi pembelajaran Mau dari kejadian lama, kejadian baru, semuanya ya ngebangun iman Kisahnya mungkin emang jadi sebuah pembelajaran yang mungkin kita bisa terapkan gitu ya Maksudnya orang kan suka bilang pengalaman itu adalah guru terbaik Tapi menurutku guru terbaik itu tuh pengalaman kita sendiri tapi ditambah belajar dari pengalaman orang lain Yes, yes, yes Itulah Alkitab mau dibahas tuh Sahabat Super Youth, buat kamu yang saat ini lagi merasa sendiri, kamu merasa sakit hati, kecewa, terpuruk Kamu merasa gak berharga, gak layak, gak berguna, gak mampu, gak ada yang mau terima kamu Kamu merasa gak ada yang peduli juga, kasih dukungan buat kamu Kamu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Tim sahabat 24 mau banget berdoa bersama kamu dan kami juga siap mendengarkan setiap cerita kamu Karena kami ada untuk jadi sahabat doa kamu So, jangan ragu untuk hubungi nomor di bawah ini kapanpun kamu merlukannya ya